Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai decision dan pemulangan. Ini adalah format atau struktur dari suatu program ini. Jadi secara umum kalau kita lihat struktur ada tiga. Topolnya adalah sekuen atau pelukutan. Jadi setiap instruksi program yang kita buat itu nanti akan di, secara default itu akan di eksekusi setelah berlutar sekuen. Mulai dari instruksi pada alamat memori yang terendah sampai dengan nanti instruksi pada alamat gloria tertinggi. Tetapi pada itu sekuen itu nanti akan memuat atau menyebut beberapa instruksi yang menyebabkan bahwa pelukutan langkahnya tidak lagi jadi sekuen. Tetapi menjadi beberapa table itu ya. Itu ada yang melompat atau decision. Itu adalah ketika suatu instruksi ditemukan. Kemudian dia akan melompat pada induksi yang lainnya. tidak sekuen. Kemudian ada yang pengulangan. Jadi dia akan mengulang. Instruksi yang sudah pernah dibuat. Di sini kita akan lebih jelas bahas mengenai apa itu decision dan pengulangan. Kemudian siapa yang digunakan pada dua format tersebut. yang pertama adalah decision atau pengambil keputusan. Strukturnya adalah pernyataan kondisi. Kemudian pernyataan itu nanti akan memberikan dua hasil yaitu true dan false. true atau false. Jadi outputan dari struktur system adalah dua yaitu true atau false. Benar atau salah, iya atau tidak. Kemudian masing-masing hasil dari pernyataan tersebut tidak akan diikuti oleh induksi yang akan dijalankan. Jadi pada kelompok true atau penyataan true itu akan ada induksi yang dijalankan seperti apa. Kemudian untuk kelompok false atau salah juga akan ada induksi yang akan dijalankan. Pernyataannya nanti ada if, ada if else, kemudian ada sweet atau juga dengan menggunakan kiss. Ini adalah pernyataan untuk if. Jadi apabila kondisinya true, maka dari induksi, true yang akan dijalankan. Tetapi kalau false, kita akan memberikan sesuatu sesuai dengan gambar. Jadi di gambar disitu dijelaskan bahwa ini adalah single if atau hanya penyataan if saja. Jadi disitu ada penggambaran dengan menggunakan voucher. Di mana pada voucher penggambaran untuk disitu adalah menggunakan belah ketupat disitu. Jadi digambarkan disitu ada belah ketupat, kemudian di dalamnya ada kondisi yang diperiksa. Apa yang akan diperiksa disitu. Kemudian ada dua input, ada dua output yaitu salah dan benar. Nah disini ada single if, maka deretan induksi yang ada itu dinyatakan itu hanya ketika dia penilai benar. Tapi kalau dia salah, maka dia tidak akan menjalankan sesuatu induksi apapun. Sehingga disitu deretan induksinya itu digambarkan menggunakan proses pada bagian benar. Pada bagian salahnya dia tidak akan melakukan sesuatu induksi. Jadi ketika dia benar, maka dia akan melakukan sesuatu proses induksi. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Ini adalah L.E. Di mana dua bagiannya, baik salah ataupun benar, dimana ada deretan induksi yang akan dijalankan. Jadi disitu digambarkan kalau dia benar, maka akan menjalankan induksi satu. Kalau dia salah, maka akan menggambarkan lalu menjalankan induksi yang kedua. Gambarnya sama, jadi dia ada belah ketupat, kemudian ada kondisi yang diperiksa, kemudian outputnya adalah benar dan salah. Video yang pertama adalah bahwa ketika dia salah, ada induksi yang dijalankan. Yang pertama tadi kan kalau dia salah, dia tidak menjalankan satu efeksi apapun. Tapi pada bagian ini, kalau dia salah, maka ada induksi yang dijalankan, yaitu penataan kedua. Sementara kalau dia benar, maka dia akan menjalankan penataan yang pertama. Nah, ini adalah penataan suite. Ini untuk menangani decision yang banyak alternatifnya atau bertingkat. Jadi, kalau jumlah alternatif kondisinya banyak, maka kita bisa lebih efektif menggunakan suite atau case. Di mana di situ dia akan memeriksa suatu variable tertentu. Nah, ketika variable tertentu diperisi suatu nilai yang cocok dengan block yang dimaksud, maka block tersebutnya akan dijalankan. Contoh di situ, dia adalah constant experience. Ini adalah suatu pernyataan atau variable yang akan diperiksa. Kemudian case satunya apa, case dua-nya apa, case tiga-nya apa. Case ini hanya akan berisi variable-variable yang mungkin ditemukan di situ ya. Jadi, kalau misalkan variable yang diderasikan di awal, terus sama dengan yang di case satu, maka block pada case satu yang akan dijalankan. Kalau sama dengan case dua, maka block case dua yang dijalankan. Kalau sama dengan case tiga, maka case tiga yang dijalankan. Dan seterusnya. Sampai dengan mungkin default ya. Kalau nilainya tidak terkenal semua, maka nilai default atau block default akan dijalankan. Ini maksudnya untuk script ya. Jadi, kalau if, itu tadi hanya satu kondisi, dimana kalau salah tidak jalan, tidak menjelankan untuk siapapun ya. Kemudian kalau if, else, itu dimana satu kondisi, dimana nanti kalau salah ada yang dijalankan, kalau benar juga ada yang dijalankan. Nah, kalau yang sweet atau case, itu adalah dengan beberapa kondisi yang diperiksa. Kemudian yang berikut adalah pengulangan. Ini tadi adalah suatu proses pengulang-ulang instruksi ya. Pengulangan perintah sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. Jadi, struktur pengulangan secara umum ada dua bagian. Yang pertama adalah kondisi pengulangannya. Ini adalah ekspresi bolehan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Ini adalah kondisi yang dipenuhi. Jadi, kalau kondisi yang dipenuhi, maka proses pengulangannya akan berjalan. Kemudian bagian keduanya adalah badan pengulangan. Ini adalah bagian algoritma yang akan diulang. Atau block atau sekumpulan instruksi yang akan diulang ketika kondisi pengulangannya dipenuhi. Kemudian juga disetai inisialisasi ya. Ini adalah aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Jadi, ini adalah inisialisasi. Ini adalah langkah pertama ketika pengulangan. Kemudian terminasi. Ini adalah aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai. Atau lepas dari pengulangannya. Seharusnya memang ada determinasi ya. Karena kalau tidak ada determinasi kan biar semua berulang terus. Sehingga tidak berhenti. Untuk tidak bisa berhenti dengan algoritmannya. Itu akan jadi masalah di situ. Jadi, strukturnya adalah seperti itu. Jadi, pertama adalah inisialisasi. Kemudian, itu adalah awal pengulangan. Kemudian, situ ada badan pengulangan. Ini adalah induksi yang akan diulang-ulang selama kondisi yang terpenuhi. Kemudian, diakhiri dengan determinasi. Kemudian, beberapa yang perlu diperhatikan. Bahwa inisialisasi, determinasi tidak harus ada. Namun, ada beberapa kasus itu diperlukan. Nanti, kalau kita menggunakan while, itu nanti kita perlu inisialisasi. Itu bukan awal gitu ya. Awal-awal dari mengulai suatu pengulangan. Tapi, kalau kita menekan for, biasanya kita perlu inisialisasi. Karena nilai awalnya itu sudah masuk dalam format pengulangan for tersebut. Kemudian, pengulangan harus berhenti. Ini berhubungan dengan tadi. Dengan kapita algoritma, itu ada definiteness ya. Jadi, pengulangan itu harus berhenti. Kalau tidak berhenti, maka dia akan mengulang terus melakukan eksekusi terhadap suatu induksi terus menerus. Hingga nanti bisa mengeluarkan kehabisan resource dan kemungkinan error atau lain. Kemudian, beberapa setiap pengulangan dapat dipakai untuk masalah yang sama. Namun, ada notasi pengulangan yang tertentu. Ya, kalau kita bisa, misalkan kita bisa menggunakan pengulangan. Beberapa hal, itu akan lebih baik. Jadi, kan lebih mengibat pengulisan kode. Tapi, kalau kita bisa, ya kita harus tuliskan secara manual. Kemudian, notasinya kita menggunakan for, while, atau repeat. Struktur pengulangan for digunakan untuk menghasilkan pengulangan sebelah kali yang disipasikan. Kemudian, jumlah pengulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Jadi, karena nanti ada counter ya. Jadi, kita ada nilai awal, kemudian ada nilai akhir ya. Kemudian, ada counter di situ. Kemudian, jika counternya atau pencacahnya sudah memenuhi yang mau diinginkan, maka pengulangan akan berhenti. Jadi, untuk for itu ada nilai awal, dan juga ada nilai akhirnya. Jadi, secara umum, nanti ada dua ya, ada menaik, ada yang menurun. Ascending, lalu discending. Nah, kalau untuk yang scanning, sebenarnya istitunya adalah for untuk pencacahnya dari nilai awal sampai nilai akhir. Kemudian, dilakukan apa? Aksi-aksi dua ini adalah direkter induksi. Jadi, dijalankan ketika nilai fornya mulai disekusi. Jadi, ini penggambaran plotnya. Jadi, ada for, awal sampai akhir. Ketika dia tetap di situ, maka ini akan dijalankan. Kemudian, ketika pencacahnya sudah tersebut dipenuhi, maka dia akan keluar dari pengulangannya. Kemudian, ini hal yang perlu diperhatikan. Ketika digunakan hukum, pencacah untuk integrator karakter. Kemudian, untuk aksinya itu bisa berinduksi. Jadi, tidak hanya satu, tapi boleh lebih dari satu induksi. Kemudian, nilai awal harus lebih kecil dan akhir. Kemudian, nilai awal ini adalah inisialisasi. Kemudian, secara otomatis, maka pencacahnya atau konternya akan bertambah satu. Ketika blok aksi, blok induksi pada aksi secara dijalankan. Jadi, nanti jumlah pengulangannya adalah dari nilai akhir, dikurangi nilai awal, ditambah dengan satu. Jadi, misalkan V1 untuk 10. Itu artinya, dia akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali terhadap induksi yang akan diberikan. 10 minus 1, ditambah 1. Ini adalah contoh untuk V. Ini mencipta halus sebanyak 10 kali. Ini kan objektasinya k-integer. Kemudian, distribusinya k-integer. Kemudian, k-integer. Kemudian, k-integer. Kemudian, k-integer. K-integer. Kalau untuk yang menurun atau di-scending, itu adalah nilai awal, nilai akhir, ke nilai awal. Jadi, kacahnya adalah digeraman. Dia mengurangi. Ketutuannya sama. Seperti itu. Nah, kemudian ada why. Untuk struktur umumnya adalah while. Kemudian, kondisi. Kemudian, do. Kemudian, aksi. Ini adalah induksi yang dijalankan ketika kondisinya terpenuhi. Jadi, kelihatan induksi akan dijalankan terus selama kondisi yang dituliskan pada kondisi yang dituliskan. Jadi, kemudian ada pemeriksaan di kondisi yang dituliskan. Jadi, selama terpenuhi, bernilai benar, maka diriatan induksi pada aksi akan dijelankan terus-menerus. Ini beberapa yang boleh perhatikan. Aksi atau ruangan akan dilaksanakan berbagai kali selama kondisi bernilai true. Jadi, selama kondisinya benar, maka dia akan tetap dijalankan. ini contoh file ya di sini ada inisialisasi ya di awal itu adalah k sama dengan satu ini awalnya kemudian file k kurang dari 10 artinya kan selama kanya kurang dari 10 maka daerahnya ini akan dijalankan ini ada perlu ada perlu induksi ini ini adalah untuk melakukan pencacahan karena dengan while tidak ada pencacahan otomatis ya kalau ada for tadi kan ada pencacahan otomatis kalau pada while tidak ada pencacahan otomatisnya sehingga kita perlu menambahkan pencacahan ini untuk nanti mengkondisikan dia berhenti pada pengulangan beberapa kalau tidak ada ini maka dia akan berulang terus gitu kan tidak ada kapan berhentinya maka dia perlu ditambahkan untuk pencacahan ini agar nanti dia bisa berhenti ini artinya kan setiap kali dia selesai mengulaskan kata lalu maka kanya naik kalau kanya naik maka dia akan suatu saat akan mencapai nilai 10 kalau dia tidak ada kaya naik itu maka akhirnya akan tersatu terus sehingga dia akan terus mengulang gitu ya maka dia akan bisa menyebabkan error kemudian hal penting yang tidak boleh lupakan di sini adalah kaya ini tadi harus ada inisiasi kanya untuk menyatakan kondisi awalnya kemudian juga tidak boleh ini tidak melupakan ini harus ada infeksi menaikkan K agar nanti dia bisa menggantikan perulangannya kemudian repeat ini seperti while tetapi kondisinya di akhir itu ya kalau while kan kondisinya di awal kalau repeat itu kondisinya di akhir jadi beda di penulisannya saja tapi secara konsep dia sama dia akan melakukan pengulangan ya pada blok aksi selama kondisi terpenuhi di akhir gitu kan Hai tanya repeat aksi kemudian until kondisi jadi sampai dengan kondisinya terpenuhi maka dia akan tetap mengulang ini artinya dia akan mengulang walaupun kondisinya ini adalah fals ya atau salah jadi aksi akan di jalankan terus apabila nilai 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 adalah fals gitu dan berhenti ketika kondisinya adalah penilai true ini sama seperti yang di well juga harus ada ini sensasi ya k dan juga ada k plusnya kalau tanpa ini nanti dia akan jadi pengulangan yang tidak berhenti karena akan membuat suatu error pada aplikasi kita perbandingan struktur pengulangan bayar dan repeat nanti bisa kita milih ya kalau banyak pengulangan dapat dipastikan kita menggunakan for jadi kalau kita tahu kita mengulang berapa kali maka kita bisa menggunakan for tapi kalau kita menggunakan suatu posisi tertentu tanpa kita tahu berapa kali berulangan maka kita bisa menggunakan will do atau repeat ini ini will do repeat berbandingan ini kan saya di awal kalau will do kan kondisi di awal kalau repeat kan kondisinya di akhir kemudian badan kalang mungkin tidak pernah dimasuki jadi mungkin aja ketika kita di awal di kondisi maka dia bernilai false maka akan terlewat ya berarti kan tidak mungkin tidak dipenuhi tapi kalau yang repeat itu pasti minimal sekali yang dimasuki untuk badan kalangnya atau perulangannya gitu kemudian kalau will do itu perulangan dilakukan kalau kondisinya betul itu tapi kalau yang repeat itu dilakukan ketika kondisi yang bernilai false kemudian kalau repeat digunakan pada kasus yang digunakan untuk memanipulasi objek dulu baru dia memperiksa kondisi ini sebagai formatnya ya kalau will akan kondisi dulu baru dia diulang atau di reduksi yang diulang tapi kalau yang repeat itu dia melakukan aksi dulu baru dia akan mengulang ya ini adalah contoh ya menjadi keyboard-nya kebalan chat dengan file untuk merambilkan suatu karakter yang diketik di keyboard sambil diketikkan karakter X jadi kalau kita baca dari chatnya dimulai dengan start kemudian kita menggunakan variable huruf dengan variable card dengan data card kemudian ada proses untuk read huruf, membaca huruf suatu proses untuk membaca yang diketikkan di keyboardnya nah, kemudian disini ada decision decision ini untuk memperiksa apakah hurufnya tersebaratkan ek besar disini tersebarat ek besar saja jadi artinya dia hanya ek besar, kalau dia kecil pun dia tidak dianggap disini, kalau misalkan hurufnya adalah bukan ek besar maka dia akan menampilkan, menampilkan hurufnya diketik kemudian siap-siap untuk membaca huruf kembali terusnya kalau misalkan yang berikutnya tetap bukan ek besar bahkan A dia menampilkan A, kemudian dia akan siap kembali untuk membaca kemudian kalau diketik adalah C, maka dia berarti adalah menampilkan C kemudian disiap kembali untuk membaca sampai dengan ketika penggunanya adalah mengaktikan huruf X besar nah, ketika penggunanya mengaktikan huruf X besar maka ini akan terpenuhi maka dia akan keluar akan keluar ke situ maka dia akan selesai selesai di program oke, itu ya saya kira itu adalah bahasa mengenai decision dan ping ya jadi decision nanti dia akan menunjukkan kondisi kondisi dengan menggunakan dua input output ya ya dan tidak dimana nanti ada instruksi yang mengikuti untuk ekspresi ya ataupun ekspresi tidak jadi, kalau dia misalkan kondisinya menyebabkan kondisinya benar atau iya maka deretan pada bagiannya yang akan dijalankan tetapi, kalau kondisi ekspresinya menghasilkan angka salah maka deretan angka salah yang akan dijalankan kemudian, ada looping yang dia akan mengibatkan suatu deretan angka diulang ketika suatu kondisi di penuhi ya, disitu ada for ada well dan ada repeat kalau for itu adalah untuk digunakan untuk pengulangan yang kita bisa pastikan berapa kali pengulangannya kalau yang well ataupun repeat yang tidak bisa dipastikan pengulangannya berapa kita hanya tahu kondisi yang akan diperiksa tapi tidak tahu berapa kali dia akan diulang nanti kita menggunakan well ataupun repeat oke setelah itu yang kita bersahabat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh